Kerutan atau garis halus pada wajah menjadi masalah kulit yang menghantui banyak individu, tak terkecuali para perempuan. Meski bisa muncul secara alami karena faktor usia, sayangnya masih jarangnya mengetahui bahwa ada beberapa kebiasaan-kebiasaan sepele yang bisa jadi masalah besar penyebab kulit mengalami penuaan sebelum waktunya. Sebelum terlambat, yuk benahi 5 kebiasaan yang menyebabkan penuaan dini berikut ini. Siapa sangka bahwa penyebab penuaan dini pada wajah bisa terjadi karena seseorang mengalami kurang tidur dan istirahat? Iya, biris. Kamu nggak salah dengar. Kurangnya tidur atau beristirahat memang akan membuat wajah mengalami kerutan halus, kulit kendur, kulit tidak kenyal, hingga warna kulit yang tidak merata. Tak hanya itu, kamu juga jangan sampai menyempelekan posisi tidur karena hal tersebut bisa memunculkan keriput. Selama tidur, kulit akan melakukan regenerasi, biris. Tetapi, apabila posisi tidurmu tengkurap atau menempelkan wajah pada bantal, maka hal ini dapat memicu lipatan di wajah. Sebagai solusinya, telentang adalah posisi teraman bagi regenerasi kulit wajah. Namun, jika kamu ingin sesekali tidur dengan posisi miring, gantilah sarung bantal dari bahan satin yang lembut bagi kulit wajah. Siapa di antara kamu yang hobi banget mengonsumsi minuman bersoda? For your information nih, hobi kamu tersebut ternyata bisa menyebabkan penuaan dini pada kulit lho. Yup, minuman bersoda ternyata memberi dampak buruk bagi kulit. Hal ini pun dibuktikan lewat studi dari University of California, San Francisco. Studi tersebut mengatakan bahwa kandungan gula yang tinggi di minuman soda dapat mempercepat proses penuaan dini. Bahkan, para peneliti menetapkan bahwa minum soda 20 oz setiap hari membuat kamu terlihat 5 tahun lebih tua. Dikutip dari laman Stylecaster, seorang ahli dermatologi bernama Deborah Gelman mengatakan bahwa soda mengandung banyak gula dan gula dapat memberikan efek yang negatif untuk kulit. Sebab, ketika gula masuk ke dalam aliran darah, kolagin serta keelastisan pada kulit akan menjadi kaku sehingga dapat menyebabkan keriput. Oleh karenanya, kamu pun disarankan untuk memperbanyak minum air mineral atau beralih ke jus yang berasal dari campuran buah-buahan segar jika kamu menginginkan minuman berasa. Hal ini karena akan memperlambat proses pemendekan sel telomere yang kemudian akan memperlambat proses penuaan. Alhasil, kamu pun terlihat lebih mudah dan sehat. Selanjutnya, sedotan plastik tidak hanya buruk bagi lingkungan, tapi juga menyebabkan kamu terlihat lebih tua. Menyedot minuman dengan sedotan sama halnya dengan menyimpitkan mata dapat menyebabkan kerutan di sekitar mulut. Hal itu dikarenakan aktivitas ini melibatkan kontraksi otot di sekitar bibir. Jika hal tersebut dilakukan berulang kali, otot akan menjadi lebih kuat dan kerutan akan menjadi lebih dalam dan lebih jelas. Sebaiknya, singkirkan sedotan dan minum langsung dari gelas aja ya, Biris, untuk meminimalisir munculnya garis-garis halus atau tanda penuaan lainnya yang tidak diinginkan. Sebelum beralih ke poin berikutnya, jangan sampai lupa untuk kamu mengklik tombol like, comment, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Kebiasaan lainnya yang juga menyebabkan penuaan dini adalah tidak menggunakan sunscreen. Di siang hari, jangan pernah tinggalkan pemakaian tabir surya atau sunscreen baik pada wajah maupun tubuh. Sinar matahari merupakan penyebab utama kerusakan kulit seperti keriput, flek hitam, bahkan berujung pada kanker kulit. Jadi, memakai tabir surya atau sunscreen setiap hari merupakan kebiasaan terbaik yang bisa dilakukan untuk membuat dirimu awet muda. Meski cuaca mendung maupun bukan musim kemarau, tetap gunakan sunscreen ya, Biris, karena sinar UVA dari matahari dapat menembus awan dan kaca yang menyebabkan penuaan dini. Penuaan dini pasti berhubungan dengan tampilan fisik kulit. Oleh karenanya, penting untuk menjaga kesehatan kulit dengan tidak malas melakukan perawatan wajah secara rutin. Sebelum membahas bagian ini lebih lanjut, Nide izin pamit ya, Biris, dan terima kasih untuk kamu yang sudah nonton video ini dari awal. Ngomongin soal perawatan wajah, contoh paling sederhananya adalah sebelum tidur atau pada malam hari selepas beraktifitas, jangan lupa untuk membersihkan wajah dari kotoran, debu, dan sisa riasan. Kemudian tak ketinggalan tentunya aplikasikan pula pelembab atau moisturizer supaya kulit tidak kering. Karena kulit yang lembab dapat mendorong regenerasi kulit dengan baik. Di pagi harinya setelah bangun tidur juga nggak boleh ketinggalan buat kamu melakukan double cleansing untuk membersihkan residu skincare yang menempel semalaman. Ayo, kebiasaan mana nih yang diam-diam paling sering kamu lakukan? Yuk kasih tau nih dia di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!